Apabila kita memperingati maulut Nabi, terus kita itu menyiapkan segala sesuatunya untuk pemperingatan itu, nanti kedudukan kita itu nanti akan disurganya Allah bersama Rasulullah. Benarkah hadis tersebut, Mah? Tanya, Mah. Mah yuk. Mah. Mau tanya, Mah. Kan sering mendengarkan Ustadz mengatakan, apabila kita memperingati maulut Nabi, terus kita itu menyiapkan segala sesuatunya untuk pemperingatan itu, nanti kedudukan kita itu nanti akan disurganya Allah bersama Rasulullah. Benarkah hadis tersebut, Mah? Rasulullah mengatakan, Barang siapa yang mencintai sunatku, aku pun akan mencintainya. Nanti kalau mati bersamaku di surganya Allah. Punten. Yang disebut dengan, Siapa yang mencintai sunatku, Artinya, segala yang Ustadz sampaikan diikuti oleh kita. Gitu. Jadi, mana perkataan Nabi, perbuatan Nabi, taklir Nabi, kegenan Nabi. Apa yang Nabi katakan itu sunah. Apa yang Nabi lakukan itu sunah. Apa taklir? Taklir itu ketentuan. Misalnya seorang sahabat berkata sesuatu depan Nabi, Nabi tidak menegurnya, artinya boleh. Misalnya seorang sahabat berbuat sesuatu depan Nabi, Nabi tidak melarangnya, artinya boleh. Ini taklir. Yang keempat, keinginan. Misalnya, pada tahun ke-9 hijrah, Nabi mengatakan, Kalau saya masih hidup sampai tahun besok, Akan puasa tanggal 9 dan 10 bulan maharam. Rasul belum mengerjakan yang tanggal 9. Belum dilakukan, karena keurung meninggal. Maka ini adalah keinginan Nabi, Walaupun beliau belum melaksanakannya, Ini sunah Rasul. Jadi, toriko sunah-sunah ada empat. Kalau empat, empat yang dikerjakan, Artinya kita benar-benar mengikuti sunahnya Rasul. Rasul berjanji, kita bersama daya di surganya Allah. Begitu ilmu. Jadi, kalau Anda mau muludan gitu, Siapapun ikut mempersiapkan itu dapat. Cuman punten. Dalam tanah kutip, jangan marah ya. Banyak saya lihat orang muludannya di salah kaprah. Datanglah ke suatu tempat. Dari kemarin nih panitia, udah muasak. Semua tamu disuguhin masak. Yang saya aneh, panitia nyayu warawiri. Mie, ayom. Oh, teriak-teriak. Kita mbak lagi ceramah, yang baca Qur'an, yang salawatan. Ini salah. Kapan panitia akan mendengarkan salawat? Kata mendengarkan Al-Quran. Kapan mendengarkan ceramah? Kalau kata-kata rugi, udah, jangan susah-susah. Kalau muasaknya makan, udah beres dari tadi. Suguhin makan, udah kelar. Kalau Anda lebih aman lagi, kasih kue. Orang gak pada kelaparan kok. Tamunya juga udah pada makan. Kue begitu datang, udah kasih. Jadi begitu acara. Dari salawatan, kemudian baca Qur'an, ceramah. Semua panitia dan tamu yang datang mengikutinya. Ini yang benar, kata mamah-mamah. Soalnya banyak yang panitia sibuk, ayo warawiri. Goreng sayur asem. Membuat lagi, kurang, segala teriak-teriak. Ini yang salah. Bentar ya, biar kita bisa memperbaikinya. Silahkan. Lubuhin, tapi jangan sampai merusak jadwal kita. Sampai kayak panitia udah capek-capek. Begitu saya minta, gue paling capek. Wah, habis pahala Anda. Yang mau bersih apa itu ada pahalanya. Tapi lebih sempurna kalau mengikutnya sebanyaknya. Itu lebih aman, karena kebanyakan yang mamah ngomong tadi. Oke, pengalaman ya, Maya. Ya, rugi jadi panitia kalau begitu. Ayu lari-larian masa. Oh, si piri, udah barang piri. Capek. Gak cukup sih. Begitu, eh, Mbak Wati. Guhun, mamah. Manga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Maya. Siapa lagi mau nanya? Siapa lagi mau nanya? Selamat sini, silakan. Manga. Tibet. Tebet. Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enur Jana. Dari Majus Taklim Ar-Rahmah, Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Tanya mamah yuk. Hayuk. Mamah, mau tanya. Ya. Sekarang kan hari maulid dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Selama wabarakatuh. Nah itu salah satu daripada cinta kita kepada Rasulullah. Pertanyaannya, bolehkah kita merayakan hari kelahiran suami kita misalnya, bapak kita atau anak kita demi rasa cinta kita kepada mereka? Terima kasih. Boleh, tapi bukan ulang tahun niu pelilin, salah. Itu mah kerjaan orang Yahudi. Kita mah ketika datang hari lahir, caranya mensyukuri nikmat umur. Sok, panggil yatim, pakir miskin, bagi duit seorang 100 ribu, 200 ribu pada girang mereka. Kasih beras seorang dua karung, sembako seorang dua karung gitu. Jadi jangan sedikit tanggung, Nur Jana. Kita juga girang, kok sedikit. Boleh, boleh seandainya Anda mensyukuri nikmat umur. Bukan panjang umurnya itu salah. Bukan panjang umur, kurang umurnya. Harusnya begitu kan. Kalau kita datang ke hari kelahiran, jumlah umur nambah. Betul? Jatah umur berkurang. Langkah ke kubur, makin dekat, makin jauh. Jadi kita ini mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diutus seorang nabi yang bernama Muhammad. Makanya kita ini ketika hari lahir beliau, kita mengadakan acara maulid. Bahkan setahu saya berjana. Acara maulid itu enggak hanya di bulan maulid. Apalagi hanya tanggal 12.000 awal. Tidak. Tiga bulan masih keneh ada mauludan gitu. Saking kita mencintai beliau, menghargai beliau, dapat ilmu dari beliau dari gelap sampai terang dengan cahaya Al-Quran. Ya, ya. Boleh, mangga. Dan kalau mau sholawat kepada beliau juga, jangan hanya pas mulutan aja. Terus ya sepanjang waktu. Tepanjang hidup. Oke. Sudah cukup? Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang suaminya umur berapa? Oh, 70. Menuh syukur ini mat umur, Mangga. Hatir, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Maya? Mangga. Siapa mau nanya? Siapa? Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia kalau sabutan gak usah pakai mana. Dia benar-benar kenceng. Mangga. Kami dari Majelis Talim Rahmat Hidayat. Kecamatan Sidomulyo. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Oke. Dan kami, saya namanya Ibu Rika. Ya. Rika, Rika. Iya. Bacanya Oma Irama. Tanya Mama yuk. Ayo, Rika. Ya, jadi gini Ma, saya mau tanya. Sok. Adakah amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa cinta dengan Rasulullah Muhammad S.A.W. Ada banyak bersalawat. Rika, Rika. Man ahab pasai'an aqtaro min dikri. Kalau kalian mencintai sesuatu, banyak menyebut namanya. Aku mau tidur. Ingat. Kamu. Aku mau makan. Ingat kamu. Kalau kita mencintai Rasulullah, banyak menyebut namanya. Artinya Rika, banyak bersalawat. Begitu. Itu. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya. Oleh Allah melalui Nabi Muhammad S.A.W. Iya, begitu. Masya Allah. Terima kasih Mama. Mamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hayohwe sholawat, tapi kewajiban tidak dilakukan. Yang ini. Tadi kan waktu yang siapkan nanya. Tadi kan. Oh, sofa. Ya. Itu. Seperti itu. Kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Menjauhi yang didarang oleh Allah. Ya Allah, 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 Rasul. Banyak bersalawat. Begitu. Makanya kalau kita bersalawat, Rasul mengatakan. Pagi 10, siang 10, sore 10. Dengan niat karuna Allah. Maka nanti kalau kita meninggal, mendapatkan syafaat beliau. Mau, apa, mau. Mau banget, insya Allah. Amin. Salawat. Amin. Oke, mama. Sob. Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa ya, Maya. Sob. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasul. Amin. Insya Allah. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambilkan hajat-hajat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.